selamat menikmati yang pertama sampai ke 3 bentang ke depannya dengan stop cor 1.5 dari bentang terakhir. Kemudian di pengecoran kedua, di video kedua kita, itu dimulai dari 1.5 bentang di awal sampai ke expansion join dengan total span yang kita kerjakan saat itu adalah 5 span. Kemudian di pengecoran ketiga atau di video ketiga kita, itu dimulai dari expansion join sampai dengan 1.5 bentang terakhir dari 4 span yang kita cor saat itu. Dan sekarang ini adalah pengecoran terakhir kita, yaitu bagian keempat di video kita. Itu dimulai dari 1.5 bentang dari 3 span yang akan kita cor sampai ke expansion join yang berakhir di box builder. Seperti yang Anda lihat sekarang ini adalah area-area yang sudah siap dilakukan pengecoran. Tetapi sebelum dilakukan pengecoran harus dilakukan dulu checklist bersama antara konsultan dan kontraktor untuk memastikan apakah gambar subdrawing sudah sama dengan yang aktual di lapangan. Jadi apa yang ada di subdrawing seharusnya sama dengan apa yang ada di lapangan. Tetapi terkadang memang pada saat dilakukan pengukuran tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan jarak antara center ke center juga antara kolom dengan kolom di mana nantinya diantaranya ada slab yang akan dicor. Jadi jarak antara KPMB ke KPMB tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan jarak. Jadi sebaiknya jika hal itu terjadi maka sebaiknya dihitung perubahan jarak bentang. Misal jarak bentangnya 7,5 meter ternyata setelah dilakukan pengukuran di lapangan lebarnya melebihi dari 7,5 meter antara center ke center pada KPMB sehingga menyebabkan slab yang akan dicor lebih dari atau lebih panjang sedikit dari apa yang telah didesain sebelumnya. Jika hal itu terjadi maka sebaiknya menghitung momen aktual. Lalu dari momen aktual ini kemudian mencari kapasitas slab atau kapasitas lantai maka dari hitungan kapasitas lantai tersebut diketahui hitungan momen maksimum pergeseran tersebut di jarak berapa yang masih aman. Ya jadi harus betul-betul memastikan hitungan-hitungan tersebut. Begitu juga ada saat penentuan di mana stop chart berhenti atau stop chart di mana akan berhenti apakah di seperlima bentang atau di mana stop chart itu akan berhenti. Sebaiknya dihitung untuk menentukan di mana kira-kira stop chart akan dihentikan. Jadi untuk memastikan seberapa freksi pergeseran yang terjadi kalau stop chart itu dilakukan misalnya seperlima bentang dari span tersebut. Jadi semuanya harus dipastikan bukan hanya dari segi soft drawing tapi dari segi kalkulasi atau hitungan-hitungan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi telangan yang dipakai pada pengerjaan slab ini ada diameter 22 dan 19 ada pun parapet yaitu dipakai besi 13 dengan jarak 150 mm ada pun tulang utama itu dengan jarak 200 mm kemudian plywood yang dipakai adalah berukuran 18 mm kemudian besi channel yang dipakai pada pekerjaan sori yaitu besi IWF berukuran 150 x 75 x 5 mm kemudian CNP berukuran 100 x 50 x 5 mm kemudian U-head jack base plate kemudian ada block out dari deck drain yang akan dipasang di situ jadi dalam satu bentang ada dua lubang deck drain seperti yang Anda ketahui di video sebelumnya bahwa di bagian bawah dari slide kita ini dari slide ini itu ada soaring jadi soaring ini harus di cek sebelum melakukan pengecoran jangan sampai soaring tersebut bergerak sehingga pengecoran gagal dilaksanakan sedangkan pada bagesting terutama plywood harus dipastikan bahwa plywood tersebut tidak rusak atau bocor begitu juga pertemuan antar bagesting bila mana ada celah maka harus ditutup bisa dengan lakban atau semacamnya yang gunanya agar supaya pada saat dilakukan pengecoran beton tidak menetes ke bawah sehingga hasil dari pengecoran tidak maksimal jadi setelah tahu beton ini takut beton ini rusak atau pecah jadi tahu beton adalah beton yang digunakan untuk menjaga tulangan agar dapat diletakkan pada posisi sesuai dengan aturan dan perseratan penulangan beton jadi pada posisi yang diinginkan beton yang dihasilkan akan memiliki kekuatan maksimal dan tulangan akan terlindung sepenuhnya dengan selimut beton sehingga terhindar dari korosi karat dan yang terpenting juga adalah bersihkan lantai dari semua bentuk kotoran baik serbuk gergajuan papan atau balok atau tripleks kawat ayam paku dan kotoran kotoran lainnya karena jika diabaikan hal ini akan mengakibatkan hasil pengecoran yang tidak baik kemudian ganjal bagian bawah anyaman dari besi dengan deking beton seperti yang kita jelaskan sebelumnya kemudian diperiksa perancah kembali steger dan keadaan betesting apakah ada yang turun bagian bawahnya disebabkan tanahnya yang turun bagian bawah dan semua perancah harus keras dan kuat sehingga tidak terjadi penurunan ketika dilakukan pengecoran kemudian seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa betesting tidak boleh wocor dan harus kuat dan saling mengunci satu sama lain dan jangan lupa untuk memasang penutup betesting sehingga tidak bergerak dan jebol terkena hantaman vibrator maupun konkret kemudian lakukan penyeraman sebelum pengecoran untuk menghindari aduan lancor yang kering terutama bagian akhir pengecoran untuk menghindari adanya kropos dan yang paling penting juga adalah pastikan vibrator baik vibrator eksternal maupun internal cukup untuk pengerjaan pengecoran tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti yang Anda lihat ini adalah tarat dari expansion join yang akan dipasang di bawah plat beton jadi expansion join ini berada di ujung box girder jadi pertemuan antara SOP dan box girder itu akan dipasang expansion join sebagaimana Anda lihat jadi di expansion join itu ada pin yang berjumlah 8 jadi pin ini berdiameter 32 kemudian ditutup dengan selongsong yang berbentuk lonjong jadi sebelum ditutup selongsong yang berbentuk lonjong ini maka pin tersebut akan dilumuri dengan gemuk atau aspal cair untuk merindungi pin dari korosi dan memperpanjang umur pemakaian pin gemuk atau aspal yang digunakan harus tahan terhadap air udara dan bahan kimia yang mungkin ada di sekitar jembatan selain itu penggunaan gemuk atau aspal juga dapat membantu mengurangi kebisingan dan getaran pada jembatan serta bertujuan untuk melindungi sambungan dari kerusakan akibat cuaca dan lalu lintas kendaraan selain itu penggunaan aspal dan gemuk juga membantu memperkuat struktur dan menyambungkan penulangan dari slab ke profil baca di expansion join ini pada jembatan merupakan elemen yang sangat penting dalam konstruksi jembatan sebagaimana anda ketahui bahwa jela expansion join adalah sambungan ekspansi yang terdapat pada jembatan sehingga bagian permukaan dapat dilewati oleh kendaraan dengan aman jadi expansion join memegang peranan penting dalam menjaga struktur jembatan juga mengakomodir gerakan yang terjadi pada bagian superstruktur jembatan serta meredam getaran pada sambungan yang dilewati ataupun fungsi dari expansion join adalah mempertahankan bentuk struktur jembatan mengakomodir gerakan yang terjadi pada superstruktur jembatan ketika dilintasi oleh kendaraan atau akibat kondisi termal seperti muai dan susuk juga meminimalisir perusahaan pada jembatan seperti biasa di bagian 1, 2, dan 3 ini juga sama halnya yang dilakukan yaitu pemberian hijau tekstil setelah dilakukan pengecoran kemudian dikuring selama kurang lebih 3-7 hari ke depannya dan disiram 2-3 kali dalam sehari tetapi bila pengecoran berada di daerah di mana kendaraan banyak lalu-lalang maka sebaiknya pada saat perawatan pengecoran dibuatkan pelindung air dengan menggunakan terpal atau plastik di bagian bawah dinding jembatan agar air kuring tidak langsung jatuh ke jalan yang berpotensi mengenai pengendara yang ada di bawahnya jadi fungsi utama kuring beton adalah menjaga reaksi kimia pada campuran beton dengan menjaga kadar airnya jadi ada pun tujuan dari kuring ini adalah yang pertama adalah menjaga beton supaya tidak kehilangan kadar air ketika mengalami proses pengerasan awal atau setting time konkret yang kedua adalah menjaga suhu beton agar tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca yang ketiga adalah memelihara stabilitas dan dimensi struktur beton yang keempat adalah menghasilkan beton dengan kekuatan dan mutu yang tinggi yang kelima adalah menjaga bagian dalam dan permukaan luar beton supaya kadar airnya tidak menguap pada awal proses pengerasan yang keenam adalah khusus untuk metode penguapan kurim beton bertujuan untuk membantu proses pengembangan kuat tekan sedangkan mengenai kapan dilakukan kalau berdasarkan spesifikasi teknis jalan bebas hambatan dan jalan tol maka waktu untuk bongkar backasting dan perancah yaitu untuk beton standar adalah 14 hari dan untuk elistrain itu 7 hari dan untuk persentase kekuatan desain yaitu 70% jadi sebaiknya mengikuti apa yang saya sebutkan tadi yang ada di dalam spesifikasi jadi hal ini disebabkan karena beton membutuhkan waktu untuk mengeras dan mencapai kekuatan yang cukup untuk merahan beban hidup dan beban mati lainnya selain itu faktor seperti proporsi kegunaan semen dan agregat kondisi suhu dan desain backasting juga dapat mempengaruhi waktu pengerasan beton dan pembongkaran backastingnya oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut sebelum membongkar backasting dan perancah tersebut ya saya kira demikian video terakhir ini atau video keempat ini sebelum kita closing tolong di subscribe di like dan di komen video ini saya kira demikian semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati